Pemirsa Dinas Pemadam Kebakaran Batanghari mengimbau kepada masyarakat yang saat ini akan melakukan mudik lebaran tahun 2022 agar selalu waspada dan serta memastikan telah mematikan listrik dan kompor sebelum berpergian jauh sebagai antisipasi kebakaran pada saat rumah kosong. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Batanghari mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Batanghari untuk selalu waspada dan melakukan pengecekan terhadap kompor dan listrik serta bahan-bahan yang mudah terbakar. Jika sudah melakukan hal tersebut, masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman tanpa khawatir adanya kebakaran yang disebabkan dari korsleting listrik dan kompor. Jasmine, Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Batanghari mengatakan jika diprediksi angka mudik saat ini akan tinggi. Dikatakan Jasmine, kebakaran sering terjadi pada saat mudik dan ini disebabkan kelalaian dari masyarakat yang lupa mematikan listrik dan kompor setelah masak untuk pekal mudik. Kita himbau kepada masyarakat agar di posisi pada saat bulan kuasa ini atau lagi menjelang menekati hari raya agar tetap menjaga keselamatan kediaman kita, tempat tinggal listrik ataupun kompor ataupun apapun yang menyebabkan terjadinya kebakaran agar cepat diantisipasi lebih dini dan untuk menjaga keselamatan kita juga ke depannya. Nah, antisipasi dini seperti yang kita lakukan, maksudnya seperti apa? Apakah memastikan api yang dikenal kompor mati atau listrik harus dipadamkan? Bisa dicelaskan, Pak? Ya, listrik dalam kondisi listrik haruslah dipadamkan ketika rumah ditinggalkan. Terima kasih telah menonton!